Manajemen PT. Garuda Indonesia TBK menyatakan fokus mengembangkan bisnis untuk mencatatkan keuntungan. Untuk meraih target perseroan, Garuda Indonesia akan fokus ke rute-rute yang menguntungkan dan sederhanakan tipe pesawat. PT. Garuda Indonesia TBK menyatakan fokus mengembangkan bisnis untuk mencatatkan keuntungan. GIAA akan terus melakukan efisiensi dalam operasionalnya untuk menekan pengeluaran. Berbukti dari arah atau rencana bisnis Garuda Indonesia di tahun 2022 mendatang. Adapun elemen-elemen utama rencana bisnis Garuda Indonesia tersebut, antara lain mengoptimalkan rute network perseroan dengan hanya mengoperasikan rute-rute penerbangan yang profitable atau cetak laba. Fokus awal adalah rute-rute penerbangan domestik dan penerbangan internasional tertentu. Meyakini salah satu rute yang tidak dioperasikan GIAA yaitu rute Bandung dan Pasar, dikarenakan rute tersebut tidak cocok dengan perseroan. Sedangkan penerbangan internasional terdapat lima rute yang masih jalan. Selain itu, Garuda Indonesia juga menyesuaikan jumlah pesawat Garuda Indonesia dan Citilink agar selaras dengan rute network yang telah dioptimalkan dan simplikasi tipe pesawat untuk efektivitas dan efisiensi operasional pesawat. Lanjutnya melakukan renegosiasi kontrak sewa pesawat dan meningkatkan kontribusi pendapatan kargo melalui optimalisasi beli kapasiti dan digitalisasi operasional. PT Garuda Indonesia juga melihat potensi penerbangan domestik hari ini terlihat dari sebelum pandemi COVID-19. Berbagi sumber, IDF Channel. Terima kasih telah menonton!